9 Star Hegemon Body Arts Season 475, Selesaikan Simpul Ketika Long Chen tiba di kediaman Bai Zhantang, dia menemukan bahwa Bai Zhantang tidak ada. Long Chen pergi ke gunung belakang Akademi dan melihat Bai Zhantang di samping air terjun tebing yang tinggi. Bai Zhantang menatap air terjun dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen datang ke Bai Zhantang dan duduk di atas batu. Dia memandang Bai Zhantang dan berkata dengan senyum jahat. Wakil Kepala Istana, apakah kamu sangat merindukan kedua wanita itu? Itu bukan urusanmu. Aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu. Bai Zhantang berkata dengan marah. Long Chen mengambil sebuah batu kecil dari sisi batu besar. Dengan jentikan jarinya, batu kecil itu melesat keluar, menabrak air terjun. Kekuatannya yang kuat menembus air terjun, mengisi udara dengan uap. Uap air meresap ke udara dan diterangi oleh sinar matahari. Tiba-tiba, pelangi muncul. Cahaya warna-warni menerangi seluruh tebing dengan indah. Bahkan Bai Zhantang terkejut. Kemudian, ekspresi marah muncul di wajahnya. Kamu menggunakan trik ini untuk membodohi si, si. Terus. Anda tidak akan dapat mempelajari trik ini dengan IQ Anda, kata Long Chen langsung. Pria dengan lidah fasi adalah yang paling tidak bisa diandalkan, kata Bai Zhantang dengan marah. Jika kamu bahkan tidak bisa membodohi seorang wanita, kamu tidak berbeda dengan orang bodoh. Long Chen berkata dengan jijik. Sepertinya kamu di sini untuk bersaing denganku. Ayo, kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku. Bai Zhantang berdiri dengan marah dan mengambil posisi bertarung. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja. Aku tidak terlalu agresif. Aku sudah melewati usia kompetitif. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tidak sengaja kembali? Anda dipaksa untuk kembali, bukan? Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Bai Zhantang tertegun. Long Chen tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melanjutkan, Kamu kembali dengan dua harta. Sebenarnya, kamu membawa misi. Tapi kamu mengacaukan misi ini. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, Kemarahan di wajah Bai Zhantang menghilang. Dia kesal dan duduk perlahan. Kedua hadiah ini seharusnya dibawa kembali oleh Ibu Bai Xiaolei atau Ibu Bai Shishi. Itu karena mereka berdua kuat dan teliti. Mereka jauh lebih dapat diandalkan daripada Bai Zhantang. Tapi sekarang Bai Zhantang telah kembali, Dia merasa agak aneh. Singkatnya, reputasi Bai Zhantang di Akademi Ling Xiao dapat digambarkan sebagai tidak berguna. Tentu saja, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Posisi Bai Zhantang sebagai wakil kepala istana terutama untuk kedua istrinya. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Bahkan jika dia adalah putra Bai Letian, Dia tetap tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun Bai Zhantang kuat, Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan baik. Misalnya, saat dia kembali kali ini, Dia membawa hadiah untuk Bai Xiaolei. Tapi setelah melihat Bai Xiaolei dan merasakan auranya yang kuat, Dia sangat gembira dan ingin menguji Bai Xiaolei. Dia ingin memberinya dorongan dan kenyamanan, Tetapi itu membuat semua orang merasa canggung. Menghadapi Bai Shishi, Dia bahkan tidak bisa mengatakan hal yang baik. Dia menyesal kembali, Dan pada saat yang sama, Dia merasakan rasa putus asa yang mendalam. Dia merasa bahwa dia bukan apa-apa, Dan bahkan hubungannya dengan darah dagingnya sendiri tidak baik. Longchen melanjutkan, Kamu tidak hanya tidak menyelesaikan misimu, Tetapi kamu juga tidak menyelesaikan misi yang diberikan kepadamu oleh Akademi. Ini membuatmu sangat tidak bahagia. Orang yang terlalu pintar juga membuat orang tidak bahagia. Bai Zhantang berkata dengan dingin. Longchen tersenyum. Terkadang saya pintar, Dan terkadang saya bodoh. Tapi untungnya, Saya seringkali pintar. Saya datang ke sini untuk berterima kasih atas nama Bai Shishi. Dia menyukai harta yang Anda peroleh dengan mengorbankan hidup Anda. Bai Zhantang terkejut, Kamu. Bagaimana kamu tahu? Sudah ku bilang, Terkadang aku sangat pintar. Longchen tersenyum. Sebenarnya, Longchen menggelengkan kepalanya. Kecerdasan Bai Zhantang benar-benar tidak tinggi. Trik kecilnya tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Trik Bai Zhantang tidak bisa disembunyikan dari Ibu Longchen dan Bai Shishi. Mereka seharusnya pura-pura tidak tahu dan menyuruhnya memberikan hadiah itu pada Bai Shishi. Begitu Bai Shishi melihat hadiah itu, Dia akan memahami perasaan ayahnya terhadapnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka. Bai Zhantang berpikir bahwa rencananya sempurna, Tetapi dia tidak tahu bahwa trik kecil ini tidak dapat membodohi siapapun. Bahkan Bai Shishi akan dapat melihatnya jika dia mengamatinya dengan cermat. Dia, dia benar-benar menyuruhmu untuk berterima kasih padaku. Itu, tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Suara Bai Zhantang bergetar. Dia menangis. Ekspresi Longchen serius. Mendengar ini, Bai Zhantang merasa seperti disambar petir. Pada saat itu, matanya menjadi merah. Jarang pria yang ceroboh dan berkemauan keras ini menunjukkan sedikit kelembutan. Bai Zhantang ingin mengatakan sesuatu, Tetapi setelah membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, Dia tidak mengatakan apa-apa. Longchen menoleh untuk melihat ke gunung yang jauh, Dengan sengaja memberinya kesempatan untuk menggosok rambutnya dan diam-diam menghapus air matanya. Sisi bangga, jadi dia tidak akan meminta maaf padamu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa dia harus meminta maaf? Putriku tidak perlu meminta maaf kepada siapapun, termasuk kamu. Saya memperingatkan Anda, Anda tidak diizinkan menggertaknya. Sekalipun dia salah, Anda tidak boleh memaksanya untuk meminta maaf. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Bai Zhantang memulihkan aura dominannya yang biasa dan menjadi bersemangat. Dia bahkan mengancam Longchen. Menghadapi ancaman Bai Zhantang, Longchen tidak mengambil hati. Karena kamu tidak akan melepaskanku, maka aku akan membuat putrimu tidak melepaskanmu. Melihat Bai Zhantang menjadi bersemangat seolah kutukan telah dicabut, Longchen tersenyum di dalam hatinya. Masalah kecil semacam ini terlalu mudah baginya. Kamu tidak perlu khawatir tentang Sisi. Bagaimanapun, dia akan terus mempertahankan harga dirinya. Kata Longchen. Jangan terlalu sentimental. Aku lebih mengenal putriku sendiri daripada orang lain. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Bai Zhantang berkata dengan sedih. Longchen menganggup dan berkata, Adapun Xiao Le, dia hanya seorang anak kecil. Dia akan sangat senang menerima hadiahmu. Tapi jangan berharap hadiah itu akan mengubah pendapatnya tentangmu. Cih, apa yang harus dia ubah? Jika dia tidak yakin, saya akan memberinya pelajaran. Bai Zhantang berkata dengan ringan. Itu benar. Sekarang saatnya untuk memberinya pelajaran. Dalam beberapa tahun, kita tidak akan tahu siapa yang akan memberi pelajaran kepada siapa. Longchen meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menatap ke langit. Apa maksudmu? Apakah maksud Anda saya tidak akan menjadi lawannya dalam beberapa tahun? Bai Zhantang berkata dengan sedih. Faktanya, bahkan sekarang, dengan kekuatan penuh Xiao Le dan Xiao Jiu, peluangmu untuk menang kurang dari 70%. Kata Longchen. Omong kosong asteris T. Bai Zhantang membuka matanya lebar-lebar tak percaya. Bab 4742. Ada dua alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya di depanmu. Salah satunya adalah karena kamu adalah mimpi buruk masa kecilnya. Hantu yang kamu angkat menanamkan rasa takut di lubuk jiwanya, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Alasan lainnya adalah karena Anda adalah ayahnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghindari melukaimu atau bahkan membunuhmu, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Jika Little Le benar-benar membencimu, dia bisa menyegel ingatannya dan bergabung dengan Little Nine. Little Nine tidak akan mengenalimu, dan dengan betapa biadabnya Valet I-9 Tiled Fox, dia pasti akan menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya. Sebenarnya, rubah pada dasarnya curiga. Meskipun Little Nine memiliki hubungan dekat dengan kita, karena sifatnya, ia tidak akan memberitahu kita kartu truf yang sebenarnya. Bahkan Little Le mungkin tidak tahu. Jadi Little Le dan Little Nine selalu menjadi senjata rahasia Dragon Blood Legion. Kekuatan mereka selalu menjadi misteri. Bai Zantang tiba-tiba tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun dia tidak percaya Bai Xiaole bisa mengalahkannya, Bai Xiaole tidak pernah bergabung dengan Little Nine. Itu berarti dia masih memiliki ayah di hatinya. Itulah yang paling membuatnya bersemangat. Memikirkannya seperti itu, dia telah menyelesaikan misi yang diberikan kedua istrinya kepadanya. Dia segera merasa santai. Meskipun aku tidak pernah menyukaimu, aku menemukan bahwa kamu memiliki beberapa aspek yang mengagumkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Zantang memuji Long Chen. Long Chen tidak terbiasa dengan itu. Sekarang kita sudah berurusan dengan masalah keluarga kita, mari kita bicara bisnis. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang situasi Imperial Heaven? Tanya Long Chen. Sebelumnya, dengan hadirnya Bai Shishi dan Bai Xiaole, hati Bai Zantang berada dalam kekacauan, dan dia sedang tidak ingin membicarakannya. Karena inilah Long Chen menghibur Bai Shishi sehingga dia datang untuk menemukan Bai Zantang. Ekspresi Bai Zantang sangat serius. Sebenarnya, situasi di sana tidak terlalu baik. Jangankan korosi pada fondasi kita, ada banyak monster iblis dunia luar yang menempatinya. Di tempat lain, binatang iblis dunia luar tersebar di mana-mana, tetapi ada pasukan yang kuat di sana. Mereka bukan dari satu ras, tetapi puluhan ras. Orang-orang kita hanya bisa mengintai dari pinggiran. Kita tidak bisa masuk. Jika kamu tidak bisa masuk jauh ke dalam, bagaimana kamu tahu bahwa fondasinya sangat terkorosi? Long Chen bertanya. Karena kami membawa Fire Seat of Providence ke perguruan tinggi, dan respons darinya sangat lemah. Menurut apa yang dikatakan kepala perguruan tinggi, monster-monster itu mungkin menggunakan semacam kekuatan untuk mengikis fondasi kami, kata Bai Zantang. Bukankah mereka mengatakan bahwa setan memiliki kecerdasan yang sangat rendah? Saya tidak berpikir mereka memahami hal-hal ini, kata Long Chen. Seharusnya begitu, kata Bai Zantang. Makanya Dekan merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak membiarkan kita menyerang secara langsung. Dia takut ini jebakan. Sebuah jebakan. Long Chen menghirup udara dingin. Jika ini jebakan, lalu sudah berapa lama dipasang? Bai Zantang mengepalkan tinjunya dan berkata, Dekan mengatakan bahwa dia paling takut ketika kita melancarkan serangan, kita akan diserang oleh pasukan lain. Saat itu, kita akan diserang dari belakang, dan kemungkinan besar kita akan dimusnahkan. Musuh di Imperial Heaven telah menemukan kita. Long Chen terkejut. Meskipun Imperial Heaven besar, hanya ada begitu banyak tempat yang bisa dikendalikan oleh manusia. Mereka tahu situasi di sekitar mereka seperti punggung tangan mereka. Tidak ada yang bisa lepas dari pandangan mereka. Karena itu, kita di tempat terbuka, sedangkan mereka di kegelapan. Itu sebabnya kami hanya bisa menunggu waktu kami dan menunggu semua orang memasuki surga kekaisaran. Kepala sekolah berkata, Bai Zantang tiba-tiba berhenti di sini dan menatap Long Chen. Dia agak marah. Dekan mengatakan bahwa dia ingin mendengar pendapatmu. Pendapat saya. Long Chen sedikit terkejut. Dia segera berkata, Saya pikir situasinya sangat rumit. Momen yang ditunggu Dekan belum juga muncul. Bai Zantang menatap Long Chen dengan heran. Kamu benar-benar pintar, nak. Dekan mengatakan hal serupa. Dia mengatakan bahwa situasinya tidak jelas, dan terlalu berisiko untuk bertindak gegabuh. Lebih baik menunggu dan melihat. Apakah akademi kita menghadapi bahaya saat kita ditempatkan sementara di Imperial Emperor Heaven? Tanya Long Chen. Kami belum menemui bahaya apapun, tetapi banyak vaksi datang mengunjungi kami. Namun, Dekan secara pribadi menerima mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang mereka bicarakan. Namun, melihat tampang angku di beberapa wajah mereka, terlihat jelas bahwa sekelompok orang ini datang ke sini untuk mencari tahu intinya. Salah satu dari mereka sengaja datang mencari masalah, jadi saya mematahkan hidungnya dengan satu pukulan. Orang-orang itu langsung marah. Aku akan membunuh mereka ketika Ibu Little Lea menghentikanku. Sejak itu, Dekan tidak mengizinkan saya keluar dan bertemu orang. Kemudian, Dekan muncul di Astral Ocean, dan Astral Pad muncul. Dia melihat bahwa saya tidak berguna di sana, jadi dia membiarkan saya kembali. Ekspresi Bai Zantang jelek. Bai Zantang memiliki kepribadian yang berapi-api dan tidak pandai menyembunyikan pikirannya. Dia bahkan lebih buruk dalam berbohong. Karena itu, dia mengungkapkan semuanya dalam satu nafas. Dia tidak menyembunyikan apapun bahkan jika itu adalah sesuatu yang memalukan. Benar, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu berhubungan dengan keluarga panjang di surga Desolation? Bai Zantang tiba-tiba bertanya. Long Chen berkata, saya kira begitu. Ada kesempatan besar di keluarga panjang di surga Desolation yang disebut Long Santian. Mendengar berita ini, Long Chen langsung berdiri. Ayahku bernama Long Santian. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Long Santian pernah tinggal di Akademi Lingqiao sebelumnya, tapi dia sangat rendah hati. Dia tidak berinteraksi dengan siapapun selain Long Chen dan beberapa lainnya. Lalu, dia pergi. Bai Zantang tidak berinteraksi dengan Long Santian, jadi dia tidak tahu nama ayah Long Chen. Kali ini giliran Bai Zantang yang terkejut. Orang itu adalah ayahmu. Long Chen berkata, itu sangat mungkin karena ayahku benar-benar datang ke Imperial Heaven. Ketika dia pergi. Bang! Bai Zantang menamparkan pahanya. Aku ingat sekarang. Ketika ayahmu pergi, orang dari keluarga panjang itu muncul pada waktu yang bersamaan. Aku benar-benar minta maaf. Ayahku saat itu, Long Chen agak malu. Dia tidak membiarkan Long Santian bertemu orang lain karena ayahnya masih dalam masa penyembuhan dan tidak bisa diganggu. Lebih jauh lagi, ayahnya telah dipenjara selama bertahun-tahun dan menderita begitu banyak penghinaan. Jika itu dia, dia sudah lama menjadi gila. Dia tidak ingin ayahnya dipandang dengan tatapan aneh seperti itu oleh orang lain. Itu hanya akan membuatnya lebih terluka. Menurut etiket, Long Santian dan Bai Zantang adalah kerabat masa depan. Sangat tidak sopan bagi Long Santian untuk pergi tanpa pamit. Aku pernah mendengar tentang ayahmu. Dia pria sejati. Jangan membicarakan formalitas tak berguna itu. Bai Zantang melambaikan tangannya. Dia menyentuh dagunya dan berkata, Aku pernah mendengar tentang ayahmu. Kalau begitu, menurutmu, orang itu adalah ayahmu. Long Chen menganggup dan dengan singkat memberitahunya bahwa keluarga panjang di surga Desolation mengirim orang ke sini. Mendengar bahwa ayah Long Chen memang anggota keluarga panjang, Bai Zantang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Sekarang, sepertinya aku mengerti. Bab 4743. Apa yang kamu mengerti? Tanya Long Chen. Orang itu mungkin benar-benar ayahmu. Kalau tidak, tidak akan ada konflik sengit dengan tempat suci surga, kata Bai Zantang. Segera setelah kami memasuki Imperial Emperor Sky, kami mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di Imperial Emperor Sky. Ada konflik antara keluarga panjang tanah air surga dan tempat suci surga. Long Zhantian membunuh 76 pembunuh peringkat emas ungu dari tempat suci surga. Pembunuh peringkat Valet Gold, apa itu? Tanya Long Chen. Itulah peringkat pembunuh di surga sangtum. Mereka yang bisa menjadi pembunuh peringkat Valet Gold biasanya St. Kings. Legenda mengatakan bahwa ketika konflik pecah, ada 300 pembunuh peringkat Valet Gold yang mengepung ayahmu. Namun, ayahmu melawan dengan gila-gilaan dan membunuh 76 dari mereka, memaksa mereka melarikan diri. Karena masalah ini, ayahmu menjadi salah satu dari empat orang suci surgawi begitu dia memasuki keluarga panjang. Dia memaksa salah satu orang suci surgawi yang lama untuk pergi. Sensasi yang luar biasa, kata Bai Zhantang. Mendengar bahwa ayahnya sangat kuat, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Long Chen sangat mengagumi ayahnya. Dia masih bisa mendengar puisi yang dibacakan ayahnya dari waktu ke waktu. Salju membebani dahan, tapi tidak menyentuh lumpur. Saat matahari merah terbit, mereka masih sama dengan langit. Ketika Long Zhantian masih muda, dia sangat berbakat dan bersemangat. Dia belum pernah bertemu lawan yang layak dalam hidupnya. Namun, setelah terjebak selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menundukkan kepalanya yang mulia. Sekarang setelah matahari merah ini muncul, semua ahli lain di dunia ini dibayangi olehnya. Long Chen merasakan aura agung-kaisar agung dari Long Zhantian. Sekarang dia mendengar tentang ayahnya, Long Chen sangat bersemangat sehingga dia ingin berteriak. Pada saat yang sama, Long Chen juga mengerti apa yang dimaksud Bai Zhantang. Tempat suci surga adalah musuh Klan Darah Valet, dan Long Zhantian adalah menantu Klan Darah Valet. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Heavens Sanctum. Adapun mengapa tempat suci surga mengirim orang ke sini dan menggunakan pil nasib 9 revolusi untuk membuat sekelompok ahli amanat surga untuk menyerang Akademi Lingqiao, semuanya sudah jelas sekarang. Bagaimana kabar ayahku sekarang? Long Chen bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa keluarga naga mengirim orang ke perguruan tinggi dan dekan bertanggung jawab untuk menerima mereka. Saya tidak tahu detailnya. Kemudian, saya dikirim kembali, kata Bai Zhantang. Bukankah dekan memintamu untuk menjaga kami? Long Chen bertanya. Bai Zhantang berpikir sejenak dan berkata, saya kira tidak. Saya dikirim kembali untuk menangani beberapa masalah keluarga dan untuk bertemu dengan Tuan Jingyuan. Pernahkah kamu melihat Tuan Jingyuan? Long Chen bertanya. Ya, benar, kata Bai Zhantang. Dia juga menyampaikan kata-kata dekan, tetapi Tuan Jingyuan hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sakit kepala ketika datang ke Lord Jingyuan. Dalam kesannya, Tuan Jingyuan tidak pernah berbicara dengannya. Dia hanya menganggup dan menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, ketika Bai Zhantang mendengar bahwa Long Chen dapat berkomunikasi dengan Tuan Jingyuan, dia tidak yakin. Mengapa? Jelas bahwa dia memandang rendah dirinya. Namun, dia tidak berani bersikap kasar kepada Tuan Jingyuan. Ayahnya tidak hanya menghormatinya, tetapi bahkan guru kuil, yang dia kagumi, juga menghormati Tuan Jingyuan. Long Chen ingin bertanya apa yang dikatakan Bai Zhantang kepada Tuan Jingyuan. Dengan kelicikan Bai Zhantang, mudah baginya untuk mendapatkan informasi darinya. Namun, hal semacam ini tabu. Long Chen harus menahan diri untuk tidak bertanya. Bai Zhantang, yang telah melepaskan simpul di hatinya, sedang dalam suasana hati yang baik. Untuk pertama kalinya, dia mengobrol dengan Long Chen dengan cara yang menyenangkan. Long Chen tidak pelit. Dia mengeluarkan anggur yang enak dan mereka mengobrol sambil minum di dekat air terjun. Daripada mengatakan bahwa mereka sedang mengobrol, akan lebih baik mengatakan bahwa mereka menanyakan tentang masa lalu Long Chen. Long Chen adalah orang yang lugas dan jujur. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang masa lalunya. Dari saat dia dilahirkan, akar roh, darah roh, dan tulang rohnya telah digali. Dia telah dilemparkan ke Phoenix Cry Empire dan diadopsi oleh Long Tian Xiao. Selain seni tubuh hegemon bintang sembilan, ingatan Dewa Pil, dan pakar ras naga, Long Chen tidak menyembunyikan apapun. Apapun yang ditanyakan Bai Zantang padanya, dia akan memberi tahunya. Bai Zantang tergerak. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa Long Chen adalah tuan muda yang tidak bermoral yang mengandalkan bakatnya untuk menjadi sombong dan mendominasi. Dia tidak menyangka Long Chen telah mengalami begitu banyak kesulitan. Pada saat yang sama, dia memikirkan ayah Long Chen dan menghela nafas. Ayah dan anak itu benar-benar orang yang menyedihkan. Permusuhannya terhadap Long Chen berkurang banyak. Awalnya, Long Chen ingin belajar lebih banyak tentang surga kaisar kekaisaran melalui Bai Zantang, tetapi dia menemukan bahwa orang ini benar-benar tidak berguna. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Paling-paling, dia tahu sedikit tentang perubahan dalam tau surgawi dan harta langka. Ketika ditanya tentang harta di tangan Bai Xiao Le dan Bai Shishi, Bai Zantang mengatakan bahwa harta Bai Xiao Le telah diperoleh oleh ibu Bai Shishi di reruntuhan kuno yang sunyi. Adapun gelang Bai Shishi, itu diambil dari monster yang kuat selama kunjungan pertama mereka ke markas akademi. Menurut Bai Zantang, monster iblis yang mereka temui adalah sekelompok mayat iblis. Mayat iblis ini semuanya adalah mayat dari zaman kuno. Ketika mereka masih hidup, mereka adalah kultifator yang kuat. Setelah mereka mati, mereka bermutasi dan menjadi mayat iblis yang menakutkan. Mayat iblis ini abadi, dan jiwa mereka abadi. Niat pertempuran mereka juga dipertahankan. Dikatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mati. Mereka masih berpikir bahwa mereka berada di medan perang dan mempertahankan rumah mereka. Ketika Bai Zantang melihat gelang emas di salah satu mayat iblis, dia segera menyadari bahwa itu adalah sepasang harta karun tertinggi. Dia segera memikirkan putrinya dan ingin merebutnya untuknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa iblis dengan gelang emas itu sebenarnya adalah pemimpin dari kelompok mayat iblis itu. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia hampir mati di tangannya. Saat itu, kedua istrinya tidak ada di sisinya. Jika bukan karena intervensi tepat waktu dari penguasa istana, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah pertempuran itu, dia menyadari bahwa kekuatan mayat iblis ini tidak bisa dinilai berdasarkan aura mereka. Kekuatan mayat iblis ditentukan oleh niat bertarung mereka saat mereka menyerang. Dengan kata lain, jika kamu tidak melawan mayat iblis ini, kamu tidak akan mengetahui kekuatan mereka. Itu sangat merepotkan. Ini juga salah satu alasan mengapa dekan tidak berani bertindak gegabuh. Selain itu, bahkan para ahli dari Imperial Emperor Heaven tidak sepenuhnya memahami hubungan rasial dari banyak mayat iblis. Terkadang, mereka bahkan membuat kesalahan saat menentukan kekuatan mereka. Kesalahan semacam ini sangat fatal. Anda jelas mengira itu kelinci, tetapi ketika Anda mendekat, Anda menyadari itu adalah hari mau ganas. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan bisa berlari. Jika Akademi Soaring Siau ingin mendapatkan pijakan di surga kaisar kekak, pertama-tama mereka membutuhkan dukungan dari beberapa kekuatan lokal. Mengabaikan dukungan sumber daya, hanya distribusi sumber daya, mayat iblis, tabu kultivasi, dan sebagainya adalah yang paling dibutuhkan oleh Akademi Soaring Siau saat ini. Jadi setelah mempertimbangkan segala macam faktor, Bayletian tidak punya pilihan selain menjadi lebih konservatif. Dia tidak ingin membuat kesalahan tingkat rendah yang akan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Akademi Soaring Siau adalah Akademi Soaring Siau. Masalah ini bukan masalah. Di Imperial Emperor Heaven, ada musuh dan teman. Namun, berita Akademi Siau yang melonjak memasuki surga kaisar kekaisaran belum menyebar. Untuk saat ini, waktu sangat menguntungkan bagi kami, kata Bai Zantang. Long Chen mengangguk. Akademi nomor satu pasti tidak disebut Akademi nomor satu tanpa alasan. Long Chen juga percaya bahwa dengan kecerdasan Dekan, dia tidak akan siap sebelum memasuki Imperial Emperor Heaven. Dekan hanya menunggu kesempatan terbaik. Berdengung. Tiba-tiba, tablet diok di pinggang Long Chen bergetar. Wajah Long Chen mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Kamu benar-benar tidak menyerah pada niat jahatmu. Wakil Kepala Istana, ayo pergi dan temui sampah Clan Hunter. Hoho. Saat berbicara, kedua sosok itu menghilang bersamaan. Bab 4744. Saat dia hendak pergi, alarm yang menusuk telinga terdengar. Lapisan demi lapisan penghalang muncul di dalam Numinous Heaven Academy, menyelimuti seluruh Akademi. Ledakan. Namun, begitu penghalang Akademi naik, pedang tajam merobek langit dan menghantam penghalang Akademi Lingqiao. Dengan suara ledakan, lusinan penghalang ditembus oleh pedang. Apa? Pada saat itu, hati Long Chen dan Bai Zantang bergetar. Untuk dapat menembus begitu banyak penghalang dengan satu pedang, orang itu setidaknya harus menjadi Saint King. Pada saat itu, Long Chen dan Bai Zantang sama-sama memiliki firasat buruk. Empat kata muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Pembunuh emas ungu. Gemuruh. Penghalang itu rusak, dan sosok tembus pandang terbang masuk. Long Chen menebas Efil Moon padanya. Ledakan. Sosok itu dikirim terbang oleh pedang Long Chen. Adapun Long Chen, kidan darahnya berada dalam kekacauan dari kekuatan menakutkan sosok itu. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan dia hampir batuk darah. Targetnya telah muncul. Sosok transparan itu berkata dengan dingin setelah diterbangkan oleh Long Chen. Riak muncul di langit, dan 15 sosok muncul pada saat bersamaan. Begitu 15 sosok itu muncul, kekuatan ilahi memenuhi langit. Tekanan menakutkan dari Saint King melanda dunia. Long Chen langsung dikunci oleh 16 orang itu. Begitu 16 Raja Suci mengunci Long Chen, dia merasa seperti sedang ditekan oleh sungai bintang. Tulangnya berderit. Jika itu adalah yang mulia dewa biasa, mereka akan langsung meledak dari tekanan para Raja Suci. Bunuh dulu target pertama, lalu cari yang kedua. Akhiri ini dengan cepat, memerintahkan salah satu Saint Kings. Berdengung. Mengikuti perintahnya, 16 pedang mengarah ke Long Chen. Sharp Suat Ki merobek kekosongan. Apakah kamu pikir aku palsu? Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar saat Bai Zantang menyerang. Bai Zantang sangat marah. Dia telah menyerang pada saat yang sama dengan Long Chen, tetapi orang-orang ini memperlakukannya seperti udara. Ciii. Di antara 16 Saint Rulers, salah satu dari mereka meninggalkan grup dengan cepat. Saat dia bergerak, dia benar-benar memenuhi udara dengan ilusi. Membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan yang mana. Serahkan orang ini padaku. Orang itu berpunuk dengan dingin. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan Bai Zantang seperti hantu. Dia menusukkan pedangnya ke tenggorokan Bai Zantang. Enyahlah. Bai Zantang meraung dengan marah dan melepaskan Ki yang keras. Tekanan dari Saint King menyapu ke segala arah. Dia menebaskan pedangnya ke arah orang itu. Ledakan. Dengan ledakan, kedua senjata itu bentrok. Raja suci tertembak oleh pedang Bai Zantang, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Menyegel kultivasinya. The Saint Ruler terkejut sekaligus geram. Segel seratus hantu, buka. Bai Zantang meraung dengan marah. Krune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitar tubuhnya, dan itu seperti rantai yang meledak bersamaan dengan raungannya. Saat rantai itu meledak, monster dengan dua tanduk di kepalanya dan rambut panjang yang mencapai kakinya muncul di belakangnya. Itu mengenakan jubah kuno. Begitu monster itu muncul, aura hantu memenuhi langit. Seolah-olah seluruh dunia telah memasuki neraka. Saat Bai Zantang membuka segelnya, kekuatannya menyembur keluar seperti banjir. Gelombang mengamuki meniup awan ke segala arah. Ada ahli tersembunyi lainnya di sini. Kekuatan penubai Zantang mengejutkan para Saint Rulers. Bunuh dia dulu. Tepat pada saat ini, raungan naga terdengar. Blutki melahap langit. Longchen mengenakan sisik berwarna darah, dan jubah berwarna darah berkibar tertiup angin. Dia sangat mendominasi. Aku bertanya-tanya mengapa mereka datang begitu cepat. Jadi itu adalah pengisap dari surga kekaisaran. Apa? Ayahku membunuhmu dengan sangat buruk sehingga kamu membuang baju besimu dan berlari ke sini untuk membalasku. Suara mendesing. Longchen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Melihat Saint Rulers ini, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Serang dengan kekuatan penuhmu. Jika kamu tidak bisa menangani target kedua, maka urus yang pertama. Bunuh sebanyak yang kamu bisa, teriak salah satu Saint Rulers dari Ras Lifehunter. Suara mendesing. Mengikuti perintahnya, dari enam belas orang, sepuluh orang menyerang Longchen, sementara enam lainnya menyerang Bai Zhantang dari enam arah berbeda. Kau meremehkanku. Mati. Melihat sepuluh orang menyerang Longchen sementara dia hanya memiliki enam orang, kemarahan Bai Zhantang melonjak. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang enam Saint Rulers. Saat dia menyerang, monster berambut panjang di belakangnya membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Bahkan Longchen merasakan jiwanya bergidik. Adapun orang-orang di depannya, mereka jelas merasakan tubuh mereka bergetar. Ledakan. Pedang Bai Zhantang menebas. Enam dari mereka diblokir bersama, tetapi mereka masih terlempar ke belakang. Masing-masing memiliki darah yang mengalir keluar dari mulut mereka, dan mereka dipenuhi dengan shock. Baru saja, ketika monster di belakang Bai Zhantang berteriak, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Untungnya, mereka cukup kuat untuk bereaksi dengan cepat, dan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka. Jika tidak, pedang Bai Zhantang akan menghancurkan tubuh mereka. Boom, boom, boom. Di pihak Longchen, sepuluh Saint Rulers menyerang Longchen pada saat bersamaan. Longchen mengayunkan Evil Moon ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap mata, mereka telah bentrok lebih dari seribu kali. Sepuluh Saint Rulers ini sebenarnya menggunakan semacam formasi. Sepuluh pedang mereka menyerang dari sudut yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan dengan jumlah kekuatan yang berbeda. Koordinasi mereka sempurna. Dentang, dentang, dentang. Pertahanan Evil Moon seperti badai yang sangat deras, memblokir semua serangan mereka. Namun, dengan sepuluh Saint Kings bekerja bersama, kekuatan mereka cukup untuk melahap langit. Longchen terjebak sesaat. Adapun sisi Bai Zantang, hal-hal yang tidak terlihat baik. Meskipun Bai Zantang telah mengambil inisiatif dengan serangannya, begitu mereka berenampuli, koordinasi mereka menyebabkan keunggulan Bai Zantang memudar. Mereka masih bermain trik. Bai Zantang jarang membuat orang bekerja sama untuk menyerangnya seperti ini. Untuk sesaat, dia bingung, tidak bisa menggunakan kekuatannya. RUMBUL, RUMBUL Tepat pada saat ini, Riak muncul di formasi besar Akademi Lingkiau. Satu demi satu sosok transparan muncul. Mereka semua adalah pembunuh dari Lifehunter Aceh. Yang paling mengejutkan Bai Zantang adalah bahwa mereka semua ahli nasib surgawi bintang sembilan. Ada ratusan ribu dari mereka. Tidak baik. Bai Zantang terkejut. Dia ingin kembali, tetapi mereka berenam menahannya. Long Chen, mereka mencoba memancing kita pergi. Jangan biarkan mereka menghancurkan yayasan Akademi kita. Teriak Bai Zantang. Dia telah salah memahami tujuan mereka. Hancurkan yayasan Akademi kita. Apakah Anda tidak melebih-lebihkan mereka? Kata Long Chen dengan jijik. Di depan para ahli nasib surgawi yang tak terhitung jumlahnya ini, Long Chen tersenyum menghina. Seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkan oleh sekelompok ahli nasib surgawi palsu? PFFT, PFFT, PFFT. Tepat pada saat ini, sosok-sosok muncul di formasi besar Akademi satu per satu. Sembilan ahli nasib surgawi bintang yang dengan gila-gilaan menyerang formasi besar Akademi diwarnai dengan darah. Legion Dragon Blood ada di sini. Jika kamu tidak takut mati, datanglah. Raungan marah para prajurit Dragon Blood menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Bab 4745. Pada saat para ahli perlombaan pemburu masuk, Long Chen dan Bayi Zantang telah memblokir lubang di penghalang. Mereka hanya bisa masuk dari arah lain. Kekuatan pertahanan penghalang sekarang kurang dari sepersepuluh dari kekuatan aslinya. Sembilan ahli takdir bintang dari perlombaan pemburu dapat dengan mudah menembus penghalang. Tapi begitu mereka muncul, para prajurit Dragon Blood sudah turun dari surga untuk menyambut mereka. Puff, puff, puff. Banyak ahli ras pemburu dibunuh oleh para prajurit Dragon Blood begitu mereka mendekat. Bahkan ahli Destiny Bintang 9 tidak dapat melawan di depan para prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood membunuh mereka dengan satu pukulan. Mereka jelas tidak membutuhkan pukulan kedua. Ratusan ribu pakar Destiny Bintang 9 Hunter Rache awalnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi sekarang, mereka seperti ngengat kenyala api. Bekerja sama untuk membunuh Long Chen. Raung salah satu Saint Kings dari ras pemburu. Sepuluh serangan mereka sangat tajam, tetapi Long Chen tidak mengungkapkan celah sedikitpun. Pembelaannya tidak bisa dipatahkan. Tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan pukulan fatal. Bahkan jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka masih tidak dapat menembus pertahanan Long Chen. Itu membuat mereka panik. Target pertama mereka adalah Long Chen. Target kedua mereka adalah Luo Bing dan Luo Ning. Rencana awal mereka adalah enam dari mereka menyerang Long Chen, sementara sepuluh lainnya akan menghancurkan bangunan Akademi Lingqiao. Ratusan ribu ahli takdir yang tersisa akan bertugas menangkap Luo Bing dan Luo Ning. Tapi di tengah jalan, Bai Zantang muncul. Selanjutnya, kekuatan Long Chen sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan sepuluh dari mereka, mereka masih tidak dapat menangkap Long Chen. Jika ini terus berlanjut, pakar takdir bintang sembilan dari perlombaan pemburu akan segera musnah. Ledakan. Tiba-tiba, Bai Zantang diterbangkan oleh mereka berenam. Marah, dia menyerang Long Chen. Tetapi pada saat itu, dia menemukan bahwa ruang di depannya berputar. Bajingan. Melihat itu, Bai Zantang kaget, geram, dan jengkel. Dia benar-benar jatuh ke perangkap mereka. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan para ahli ras pemburu untuk membuat jebakan teleportasi di udara. Membuka. Bai Zantang sangat marah. Ruang di antara alisnya bersinar, dan simbol aneh muncul. Pedang lebar di tangannya secepat kilat. Ledakan. Krone ruang tak berujung meledak dan ruang bengkok kembali normal. Bai Zantang telah dipindahkan dari Akademi Lingkiau. Dia hampir keluar dari wilayah Akademi. Long Chen, tunggu, aku datang. Bai Zantang meraung dengan marah, menginjak kehampaan saat dia bergegas maju. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Long Chen, dia masih calon menantu laki-lakinya. Sekarang Long Chen dalam bahaya, dia juga cemas. Pada saat yang sama, dia juga membenci dirinya sendiri karena begitu bodoh. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui jebakan yang begitu sederhana. Jika kedua istrinya ada di sini, mereka pasti tidak akan tertipu. Saat ini, dia sangat marah hingga giginya akan hancur. Boom-boom-boom. Sekarang dia dikelilingi oleh 16 Raja Suci, tekanan padanya meningkat. Efil Moon bersil di udara, dan gambar pedang yang dilepaskannya semakin mengecil. Sekelompok sampah yang tidak bisa melihat cahaya hari. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, kalian hanya masa. Jika kalian tidak dapat disergap, maka kalian bukan apa-apa. Ayahku bisa membuatmu lari, tapi aku, Long Chen, juga bisa membuatmu menangis untuk orang tuamu. Naga-naga jahat, pisahkan tebasan surga. Raungan Long Chen seperti raungan naga. Krune split the heavens yang digambar Long Chen di Efil Moon menyala, dan gambar pedang membubung ke langit. Ledakan. 16 Raja Suci yang menyerang Long Chen terpesona. Berdengung. Di depan tatapan kaget mereka, gambar pedang itu terbelah menjadi 16. Mereka mekar seperti bunga teratai, menebas ke 16 dari mereka pada saat yang bersamaan. Ini adalah langkah baru yang diciptakan Long Chen dan Efil Moon dari sembilan bentuk split the heavens. Long Chen menamakannya Evil Dragon Split the Heaven Slash. Ini adalah serangan gabungan pertama yang digunakan Long Chen dan Efil Moon. Boom, 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 boom. Ketika 16 gambar pedang menebas, para Raja Suci mengangkat pedang mereka pada saat yang sama untuk memblokir. Akibatnya, mereka terlempar ke belakang, batuk darah. Sayang sekali jurus ini belum disempurnakan. Setelah berpisah, kekuatannya tersebar. Kalau tidak, tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan, desa Efil Moon. Ini adalah langkah baru yang baru saja dibuat oleh Efil Moon dan Long Chen. Meskipun mereka berhasil mengujinya, mereka hanya menggunakan setengah dari kekuatan mereka saat itu. Sekarang setelah mereka habis-habisan, kendali mereka jelas kurang. Mundur. 16 Raja Suci benar-benar ketakutan dengan langkah Long Chen. Melihat situasi yang buruk, mereka langsung berusaha melarikan diri. 16 dari mereka menghilang pada saat yang sama. Dor. Saat mereka menghilang, sebuah bola emas meledak di samping mereka. Serbuk emas berserakan di udara, dan sosok yang baru saja menyembunyikan diri segera terungkap. Kamu ingin lari setelah bertarung. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Anda dapat pergi, tetapi Anda harus meninggalkan hidup Anda. Guoran berdiri di udara dengan pedang warna-warni di tangannya, menghalangi jalan sekelompok orang. Di sampingnya, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Yu Qingxuan, Bai Xi Xi, Bai Xiao Le, dan seterusnya semuanya muncul, mengelilingi kelompok Saint Rulers. Jika itu adalah serangan diam-diam dari belakang, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu adalah raja. Tapi begitu kamu melihat cahaya, kamu tidak lebih dari sekelompok tikus yang menyeberang jalan. Hari ini, kamu tidak akan bisa kabur, teriak Guoran. Pada saat ini, Dragon Blood Legion menyerbu dari segala arah. Ratusan ribu pembunuh ras pemburu kehidupan terbunuh dalam sekejap. Namun, alasan mengapa mereka begitu efisien adalah karena para ahli bintang sembilan ini tampaknya telah memasuki keadaan hirup ikut. Mereka tidak takut mati dan sepenuhnya fokus untuk maju. Akibatnya, mereka terbunuh satu per satu. Nyalakan jiwa penyulingan darah. Salah satu Saint Kings dari Lifehunter Aceh meraung dengan marah, melantunkan mantra aneh. Blutki seluruh tubuhnya menyala, dan auranya langsung meningkat beberapa kali. Jelas, Saint Kings ini habis-habisan. Seperti yang dikatakan Guoran. Jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan Long Chen harus mewaspadai mereka. Namun, pembunuh mati setelah melihat cahaya. Bertarung langsung bukanlah keahlian mereka. Meskipun mereka mahir dalam kerja tim, mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan. Misi mereka telah gagal. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak akan bergantung pada ini? Berdengung. Semua Raja Suci menyulut jiwa darah mereka. Salah satunya langsung dibebankan pada Guoran. Dari semua orang yang hadir, hanya Guoran yang memberi mereka sedikit ancaman. Nalurinya memutuskan pilihannya. Ledakan. Saint Ruler bergerak secepat kilat. Begitu pedangnya terhunus, itu sudah mencapai dada Guoran. Kali ini, bahkan penguasa suci dari klan pemburu tertegun. Meskipun dia merasa Guoran sangat lemah, dia tidak pernah berpikir bahwa Guoran akan sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menghindari serangan menyelidik dan ditusuk. Tapi saat pedangnya menusuk ke dada Guoran, ekspresinya berubah. Bab 4746 Ketika pedang panjang yang tajam menembus dada Guoran, pelindung dada langsung muncul di dada Guoran, menghalangi pedang. Di penutup dada, ada sisik yang padat. Itu adalah armor tiga naga tersembunyi Guoran, tapi dia tidak tahu metode apa yang digunakan Guoran untuk memadatkannya menjadi pelindung dada. Kapan Pedang panjang menusuk baju besi Guoran, percikan api memercik, dan senjata dari keluarga pemburu kehidupan selalu dikenal karena ketajamannya, tetapi pada sisik Guoran, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Panggilan Saat pembangkit tenaga pemburu kehidupan merasa ngeri, pedang warna-warni Guoran menebas tanpa suara. Ledakan Dengan ledakan keras, raja bijak dari klan pemburu kehidupan mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tetapi pedang panjang yang tajam itu dihancurkan oleh Guoran. Uf-puf Pecahan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh pria itu dan langsung ditusuk menjadi saringan. Senjatamu lebih dari tajam, tapi tidak cukup kuat. Mereka sulit untuk dibawa dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Guoran mencibir dan mengayunkan pisau di tangan kirinya. Om Pisau panjang berwarna bergetar dan bayangan pisau keluar dari pisau panjang berwarna. Aku pergi, dia mencuri trik kita. Seru ke LCIW. Itu bukan mencuri. Aku mengajarinya sebelumnya. Melalui pemahaman dan wawasannya sendiri, dia menciptakan langit baru yang terbuka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di benua Tianwu, Long Chen mengajari Guoran 9 gaya keitian. Tentu saja, Long Chen tahu bahwa dengan kemalasan pria ini, mengajarinya seperti bermain piano untuk seekor sapi. Tapi Long Chen berharap dia bisa memasukkan trik itu ke dalam ciptaannya sendiri. Nyatanya, saat pertama kali bertemu Guoran di Moruostar Territory, dia sudah menguasai trik ini. Hanya saja saat itu, Guoran hanya memiliki sedikit bulu di genggamannya. Dengan pemahamannya, dia mengintegrasikan trik dunia fana ke dalam hukum dunia abadi. Belakangan, Long Chen secara pribadi menunjuknya, tetapi karena anak ini mengetahui bahwa dia memiliki pendukung, dia mulai kehilangan hati, dan penelitian keitian sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang, ketika dia melakukan teknik membuka langit lagi, bahkan Long Chen tidak bisa tidak melihatnya dengan kagum, karena pisau orang ini juga mengandung kekuatan darah naga, yang berarti orang ini tidak tahu metode apa digunakan untuk membujuk naga malas untuk bekerja sama dengannya mengerahkan kekuatan. Mencemohkan. Bayangan pedang pecah dari pedang panjang berwarna-warni, merobek kehampaan, dan orang kuat dari Raja Suci ditebas oleh pedang dan berubah menjadi abu terbang. Kekuatan pedang masih belum meredah, dan langsung pergi ke Raja Suci lainnya untuk membunuh mereka. Kelompok Raja Suci terkejut dan buru-buru melawan. Ledakan. Beberapa orang bekerja sama untuk memblokir pisau tersebut, tetapi momentum pelarian mereka benar-benar terganggu oleh pisau tersebut, dan formasi tersebut mengendur dalam sekejap. Minggir, serahkan orang-orang ini padaku. Guoran menebas Raja Suci yang kuat dengan satu pisau, mengacaukan formasi lawan. Itu adalah waktu terbaik bagi semua orang untuk mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Bai Zantang bergegas kembali dengan niat membunuh. Dimanapun. Bai Zantang meraung, dan tiba-tiba monster di belakangnya membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah merah menyembur keluar. Puff puff. Lidah monster itu tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi pedang tajam. Pada saat itu, ruang dan waktu berhenti, dan hukum dibekukan. Bahkan Long Chen dan yang lainnya merasa bahwa mereka tidak dapat bergerak untuk sesaat. Membunuh mereka semua. Pada saat itu, dunia sangat sunyi, dan setelah setengah nafas, tubuh Long Chen dan yang lainnya dikembalikan ke kebebasan, sementara Guoran dan yang lainnya menatap Bai Zantang dengan kaget. Langkahnya terlalu menakutkan. Jika ditujukan pada mereka, langkah ini tidak akan bisa menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah shock, Bai Xiaole berseru dengan marah. Pemandangan sudah terkendali, dan sudah waktunya bagi mereka untuk memamerkan keahlian mereka. Tetapi saat ini Bai Zantang mengambil tindakan untuk menghancurkan lawan, yang membuat Bai Xiaole sangat tidak senang, dan dia ingin menguji dirinya bayi baru. Sementara Bai Zantang membunuh semua Raja Suci yang kuat dengan satu pukulan, dia akhirnya mengeluarkan bau mulut, yang dianggap menyelamatkan muka, tetapi ketika Bai Xiaole memanggilnya, dia tiba-tiba merasa malu. Xiaole, bagaimana kita bisa bermain dengan musuh sekarang? Ini bukan mainan. Mereka semua adalah teroris pembunuh. Membunuh mereka lebih awal akan memberi Anda lebih banyak ketenangan pikiran dan lebih sedikit variable. Kata Bai Sisi. Saudari Bai Xiaole tetap tinggal, betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa Bai Sisi sedang berbicara dengan Bai Zantang. Bai Zantang menatap Bai Sisi dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar Bai Sisi berbicara untuknya, dan dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bos, agak aneh, bagaimana situasinya? Kami baru saja menyerang Moyun Huan Hai, dan mereka kembali begitu cepat untuk membalas, dan ada begitu banyak pembangkit tenaga suci tingkat raja di sini. Ini bukan akal sehat. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak hanya Xia Chen, tetapi orang lain juga sangat bingung. Sekelompok orang ini datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang sedikit kewalahan. Selain itu, raja-raja suci ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Guoran menyilangkan kedua pisaunya di pundaknya, seolah-olah dia memakai gunting besar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena mereka baru saja datang dari Kaisar Surga, mereka belum beradaptasi dengan hukum surga di sini, dan mereka belum diakui oleh surga, jadi mereka melancarkan serangan mendadak. Bai Zantang menjelaskan, ini berbeda dengan hukum Kaisar Surga. Meskipun kedua dunia terhubung, mereka akan sangat terpengaruh sebelum terintegrasi sepenuhnya. Bai Zantang adalah pembangkit tenaga listrik lokal. Setelah memasuki Kaisar Surga, dia beradaptasi dengan hukum Kaisar Surga. Ketika dia kembali lagi, dia agak tidak nyaman. Ini akan berdampak tertentu pada kekuatan tempurnya, tetapi dampaknya tidak terlalu besar. Juga dapat diterima. Tetapi kelompok pembangkit tenaga listrik dari zaman Kaisar ini berbeda. Hukum di sini berdampak besar pada mereka. Menurut perhitungan Bai Zantang, mereka hanya bisa mengerahkan hingga 70 persen kekuatan tempur mereka di sini. Yang lebih aneh lagi, mereka ditindas oleh hukum. Kenapa mereka begitu bernafsu melancarkan serangan? Tidak sabar untuk membiasakan diri dengan hukum sebelum menembak. Bai Zantang bertanya. Bai Zantang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu tentang ini gelombang jika ibumu ada di sini, dia mungkin bisa menebaknya. Kamu tahu bahwa semuanya tergantung pada ibuku dan ibu kedua, dan kamu bukan apa-apa. Bai Zantang berkata dengan marah. Jika sebelumnya, Bai Zantang akan sangat kesal, tetapi sekarang dia dapat mendengar bahwa nada suara Bai Zishi bukanlah kritik, tetapi semacam ejekan, tetapi semacam keintiman, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka sangat ingin melancarkan serangan, mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan jika tidak bergerak. Jika saya mengharapkannya dengan baik, mungkin karena gerbang sembilan surga akan segera dibuka sepenuhnya. Long Chen merenung sejenak. Ledakan. Suara Long Chen baru saja jatuh, dan tiba-tiba dunia bergetar, dan semua orang melihat ke satu arah pada saat yang sama, di mana cahaya ilahi menembus ke langit, menerangi seluruh dunia. Gerbang sembilan langit benar-benar terbuka. Pada saat itu, semua orang termasuk jantung Long Chen berdetak lebih cepat, dunia baru dan tantangan baru sudah dekat. Bab 4747, siap untuk pergi. Semua orang bersiap-siap. Setelah setengah hari, pergi bersama dan menuju ke kaisar surga. Melihat cahaya ilahi melonjak di kejauhan, Bai Zantang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan halaman umum? Kita semua sudah pergi, bukankah ini halaman kosong? Bai Xiaole berkata dengan cemas. Sekarang formasi besar baru saja dirobohkan, memakan waktu dan tenaga untuk memperbaikinya. Para elit ini telah pergi. Jika saat ini, seseorang tidak menyukai akademi, itu akan menjadi buruk. Jangan khawatir, selama ada satu orang, keamanan akademi Lingqiao akan baik-baik saja. Bai Zantang tertawa. Dalam benak Long Chen, sosok Tuan Jingyuan memegang sapu dan tidak bertanya tentang dunia tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Tapi aku belum pernah melihat Tuan Jingyuan bergerak. Bai Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tentu saja, Tuan Jingyuan tidak akan mengambil tindakan. Sampai saat hidup dan mati akademi, dia tidak akan mengambil tindakan. Oke, semua orang mempersiapkan dan membawa apapun yang Anda inginkan. Lagi pula, kapan Anda akan pergi ke Kaisar Surga kali ini? Kembalilah, tapi belum tentu, kata Bai Zantang. Semua orang tercengang, dan mereka semua kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka membawa semua yang bisa mereka bawa. Mereka akan meninggalkan akademi. Rumah. Ketika Bai Zantang menyampaikan perintah, akademi Lingqiao langsung mendidih dari atas ke bawah. Tetapi kali ini, para murid yang dapat memasuki surga Kaisar terbatas pada mereka yang berada di alam yang mulia ilahi. Dalam kata-kata Bai Zantang, orang yang tidak berada di alam ini akan mengalami kesulitan dihancurkan oleh hukum langit dan bumi ketika mereka memasuki Kaisar Surga, dan jika tidak, mereka akan mati. Dan para murid di bawah Divine Venerable Realm tidak perlu khawatir. Setelah mereka memasuki yang mulia, gerbang dunia akan sepenuhnya stabil pada saat itu. Bahkan jika tidak ada akademi untuk menjemput mereka, mereka dapat dengan bebas memasuki surga Kaisar. Untuk sementara waktu, seluruh akademi menjadi sibuk, dan para murid dengan kultivasi rendah hanya bisa melihat saudara-saudari mereka mengemasi tas mereka dengan penuh semangat, dengan rasa iri di mata mereka. Dan banyak generasi tua yang kuat di akademi, meskipun mereka memiliki kultivasi yang cukup, mereka tidak ingin meninggalkan akademi. Mereka sudah terlalu tua dan sudah lama kehilangan semangat masa mudanya. Bahkan jika mereka memasuki surga Kaisar, tidak ada peluang kemajuan. Daripada bertualang ke surga Kaisar, lebih baik pensiun di akademi dengan damai. Terus terang, tahun-tahun telah menghaluskan tepi dan sudut mereka, dan semangat mereka tidak melemah dan hati mereka tidak melemah. Para murid yang bisa memasuki surga Kaisar semua menari dengan gembira, meskipun mereka tahu bahwa ada bahaya yang tak ada habisnya di surga Kaisar, dan mungkin tidak ada jalan kembali dalam perjalanan ini, tetapi mereka tetap tidak menyesal. Jalannya terlalu sempit untuk kuda poni pada awalnya, dan burung-burung rok membenci langit saat mereka melebarkan sayapnya. Dalam menghadapi kemunduran dan tantangan, anak muda akan selalu memiliki semangat dan ketekunan yang luar biasa. Tidak ada bahaya yang dapat menghentikan mereka menjelajahi masa depan. Karena hanya tinggal setengah hari, banyak murid yang hanya menggunakan setengah batang dupa untuk mengemasi tas mereka, segera menginjakan kaki di susunan teleportasi, meninggalkan akademi, kembali ke keluarga mereka, dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keluarga mereka. Perpisahan kali ini kemungkinan besar merupakan perpisahan terakhir. Agar tidak meninggalkan penyesalan, mereka ingin bersatu kembali dengan keluarga mereka. Kali ini saya memasuki langit kaisar, dan saya memiliki kesempatan bagus untuk membuat nama untuk Guoran. Kali ini, aku benar-benar tidak boleh kalah dari Monian. Teriakan gembira Guoran datang dari gunung tempat legiun darah naga berada. Tenang saja, kamu baru menyelesaikan tiga bagian pisau pertempuran, pelindung dada, dan pelindung belakang. Helmnya masih setengah jadi, dan sisanya bahkan belum jadi. Xia Chen mengingatkan di sebelah Guoran. Selama ini, Guoran sibuk menempas senjata untuk semua orang, dan waktunya tertunda. Dia hanya membuat sebagian dari armornya. Apa yang Anda takutkan? Sekarang kekuatannya sepenuhnya berada di bawah kendali saya, bahkan jika saya tidak memiliki baju perang, selama saya tidak bertemu dengan orang cabul seperti Wuhun, hanya sedikit orang yang dapat menghancurkan tubuh pertempuran darah naga saya. Guoran pei dia menepuk dadanya. Long Chen sedang duduk di depan jendela gedung kecil itu. Bai Shishi dan Yu Qingzuan sedang mengemasi tas mereka. Mereka bertiga berbicara dan tertawa. Ketika mereka mendengar Guoran berteriak, Long Chen memanggil ke luar jendela. Guoran, aku penasaran, bagaimana kamu meyakinkan Qianlon untuk memberimu kekuatan tanpa syarat? Ketika Guoran menggunakan pelindung dadanya untuk memblokir pukulan kuat dari Raja Suci Klan Pemburu Kehidupan, Long Chen sangat terkejut, dan orang ini akan selalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Hei, karena aku tahu betul, orang ini lebih malas daripada orang lain, aku sudah membicarakannya dengannya, aku tidak akan mudah menempatkan diriku dalam situasi putus asa. 90% dari kekuatan darah naganya diberikan kepadaku, dan 1% disegel di tubuhnya, dan kemudian dia bisa tidurnya. Jika aku dalam bahaya, dia akan terbangun, dan 10% dari kekuatan tersegelnya akan menyalakan kekuatan penuh armorku, cukup untuk mengeluarkan kita dari masalah. Jadi, itu sedang tidur di kedalaman jiwaku sekarang. Guoran tersenyum, wajahnya penuh kebanggaan. Itu hanya percaya padamu. Anda tahu, semakin banyak Anda mengetahuinya, semakin banyak yang ia ketahui tentang Anda. Saya tidak percaya itu begitu mudah untuk dibodohi. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak mudah untuk dibodohi, jadi aku hanya bisa berbicara dengan kekuatan, hahaha. Guoran tertawa. Long Chen terdiam beberapa saat, kapan anak ini belajar menjual kendur, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, pasti Guoran menyembunyikan sesuatu, anak ini tidak mau mengatakannya, berdasarkan pemahaman Long Chen tentang Guo. Ran, orang ini pasti masih ada beberapa kartu. Jika tidak, dengan kepengecutan Qianlon, dia pasti tidak akan memberikan nyawanya kepada Guoran dengan santai. Itu pasti melihat sesuatu di tangan Guoran dan membuatnya merasa cukup aman, jadi dia lega memberikannya kepada Guoran. Mempercayakan kekuatannya pada Long Chen. Long Chen berbicara omong kosong dengan Guoran dan yang lainnya. Ketika dia melihat kembali ke kamar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk sementara gelombang seluruh ruangan dievakuasi. Melihat ekspresi tak bisa berkata-kata Long Chen, Bai Shishi tersenyum. Jalan. Saudari King Xuan berkata bahwa dia takut kamu tidak akan terbiasa setelah pergi ke Kaisartian, jadi dia mengambil semuanya di sini, dan ketika dia tiba di sana, dia akan mendekorasi rumah persis seperti ini untukmu. Pada awalnya, Bai Shishi tersenyum seperti bunga, tetapi ketika dia mengucapkan kata terakhir, pulang, rona merah muncul di wajahnya yang cantik, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kelembutan. Rumah? Kata ini tiba-tiba menyentuh tempat terlembut di hati Long Chen. Ada gambar yang tak terhitung jumlahnya di benak Long Chen. Gambaran yang membuatnya merasa paling hangat adalah orang yang sunyi dan suram di Kerajaan Fengming. Halaman. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba memikirkan Long Tian Xiao dan istrinya, serta Long Xiao Yu. Dia sangat merindukan mereka dan muncul di benaknya. Long Chen tidak pernah berani memikirkan hal-hal ini sebelumnya, karena dia sangat merindukannya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tua dan saudara perempuannya. Tuan Jingyuan. Guoran dan yang lainnya berhembus dengan gembira ketika mereka tiba-tiba berseru, dan Long Chen juga terkejut, dan bergegas keluar untuk menyambut mereka. Bab 4748, Monyet Emas Mengapa Anda datang sendiri, Tuan Jingyuan? Long Chen buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, saya akan mendengarkan ajaran Anda sebelum saya berangkat. Awalnya, Long Chen berencana untuk pergi ke Tuan Jingyuan satu jam sebelum keberangkatan untuk melihat apakah Tuan Jingyuan peduli, tetapi dia tidak menyangka Tuan Jingyuan datang sendiri, yang membuat Long Chen sedikit tidak nyaman. Permisi. Aku sudah tua, dan aku tidak bisa mengkhawatirkan beberapa hal, jadi aku datang menemuimu. Tuan Jingyuan tersenyum sedikit. Tuan Jingyuan, silakan duduk. Long Chen buru-buru memindahkan kursi, tetapi Lord Jingyuan menggelengkan kepalanya dan duduk di platform batu di sebelahnya. Tuan Jingyuan melihat sekeliling, memandangi prajurit darah naga, mengangguk, dan matanya penuh persetujuan, sungguh sekelompok anak yang baik. Jelas, cincin tersembunyi yang dibuat oleh Guoran dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dapat disembunyikan dari lelaki tua di depannya. Tuan Jingyuan, Anda telah dianugerahi, tetapi saudara laki-laki saya benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Long Chen berkata sambil tersenyum, jika dia memuji dirinya sendiri, Long Chen akan lebih rendah hati, tetapi Tuan Jingyuan memuji legion darah naga, Long Chen membuat banggalah pada dirimu sendiri. Prajurit Dragon Blood, meskipun mereka tidak takut pada langit dan bumi, mereka juga menghormati orang tua penyapu di akademi ini. Setiap prajurit berdarah naga adalah orang kuat yang keluar dari darah dan hujan. Intuisi mereka sangat tajam. Mereka bisa merasakan bahwa lelaki tua di depannya terlihat tua, tetapi sebenarnya dia seperti gunung. Seperti laut, di depannya, semua orang tampak begitu kecil. Master Jingyuan menganggup dan berkata, saya merasa lega saat melihat Anda seperti ini. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda, Anda dapat menempati tempat bahkan di surga Kaisar. Tuan Jingyuan, tujuan kita bukan untuk menempati tempat. Guoran tidak bisa membantu tetapi berkata, dia ingin mengatakan bahwa legion darah naga akan menjadi legion nomor satu di dunia, tetapi Long Chen memelototinya. Melihat tindakan Long Chen, Tuan Jingyuan tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu ingin mendominasi dunia, bukankah kamu harus berdiri teguh terlebih dahulu? Nyatanya, tidak mudah untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di Kaisar Surga. Oh. Juga minta petunjuk dari penguasa Jingyuan. Long Chen buru-buru berkata, penguasa Jingyuan bisa datang sendiri, tentu saja bukan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan santai. Long Chen mendengarkan dengan cermat setiap kata dari lelaki tua itu, dan tidak berani menghilangkan sedikitpun. Ada tiga gerbang dari enam alam pada zaman Kaisar, yang merupakan tempat energi spiritual dari sembilan surga dan sepuluh tempat berkumpul, dan itu juga merupakan titik awal reinkarnasi surga. Sejak awal kelahiran sembilan surga, langit dan bumi didominasi oleh semua roh. Setelah mendominasi sembilan hari, saya tidak tahu berapa banyak penguasa telah berubah. Setiap kali pergantian jabatan, akan terjadi badai berdarah. Berapa banyak yang telah berubah. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak jenius dan pahlawan dunia yang tiada taranya telah dihancurkan sampai mati di bawah roda sejarah, terkubur di sungai waktu yang panjang, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengangkat satu gelombang pun. Suara Tuan Jingyuan penuh dengan perubahan. Dengan sepasang mata mendung, melihat kekejauhan, dia sepertinya terjebak dalam ingatan yang jauh. Mendengarkan ucapan Lord Jingyuan, Longchen dan yang lainnya sepertinya dibawa ke sungai panjang sejarah dalam sekejap. Sepertinya ada lagu sedih yang agung dan raungan dari zaman kuno. Setiap orang berjuang untuk menjadi penguasa, ingin mendominasi sembilan surga, penguasa semua roh, berdiri di atas debu merah, menghadap ke alam semesta yang kekal. Hei, tapi jadi apa? Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menempati posisi itu sepanjang waktu. Setiap perubahan adalah badai berdarah, dan terus berputar-putar. Tuan Jingyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya ada semacam penghinaan dan penyesalan dalam suaranya. Longchen dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang, tidak berani menyela. Tuan Jingyuan tiba-tiba berkata kepada Guo Ran di depannya. Teman kecilku, aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi penguasa sembilan langit? Guo Ran tertegun, dan tidak ingin menjawab secara langsung, saya tidak bisa menjadi penguasa sembilan surga, saya akan melakukannya sebagai bos saya. Bagaimana jika bosmu pergi? Kata Tuan Jingyuan. Tidak mungkin, jika bos saya sudah pergi, bagaimana saya masih bisa berada di sini? Guo Ran tertawa. Jawaban tulus Guo Ran membuat Longchen kesakitan. Seperti yang dikatakan Guo Ran, jika suatu hari dia mati dalam pertempuran, maka semua prajurit darah naga akan mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendamnya, bahkan jika mereka tahu mereka akan mati, itu adalah hal yang paling dia takuti. Dengan kata lain, jika Guo Ran, Xia Chen, Yuezifeng, Gu Yangdan yang lainnya mati di depannya, dia juga akan menjadi gila, dan dia bersedia menukar nyawanya dengan nyawa mereka, tetapi, berkali-kali, Tuhan tidak te memberikan Anda kesempatan ini. Pada awal pertempuran pemusnahan benua Tian Wu, Longchen menyaksikan para prajurit darah naga mati, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Perasaan tidak berdaya itu, selama bertahun-tahun, telah memakan tubuhnya seperti ular berbisa. Hati, setiap kali aku memikirkannya, sangat menyakitkan hingga aku tidak bisa bernafas. Kami hanya berasumsi, kata Lord Jingyuan. Dalam hal itu, Guo Ran menyentuh dagunya dan berkata, jika aku bisa mendominasi sembilan surga, aku akan mendirikan Akademi Lapis Baja Darah Naga. Saya akan menjadi dekan pertama. Saya akan meneruskan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Bagaimana denganmu? Tuan Jingyuan memandang Xia Chen. Saya ingin membuat jimat. Saya tidak peduli tentang dekan dan susrain. Saya hanya berharap lebih banyak orang dapat menggunakan jimat sebagai cermin, membedakan yang benar dari yang salah, dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kata Xia Chen. Saya ingin membangun kerajaan umat manusia dan meningkatkan kekuatan umat manusia hingga titik ekstrim, yang akan bertahan selamanya. Ini adalah ide Gu Yang. Bumi adalah ibu. Dia telah memberi kita segalanya dan warisan kita. Kita harus penuh kekaguman dan rasa terima kasih kepada Bumi Gelombang ini adalah ide dari Liki dan Song Mingyuan. Ketika ditanya tentang Yue Zifeng, Yue Zifeng menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia hanya mengumpulkan cinta untuk pedang dalam hidupnya. Ilmu pedang tidak pernah berakhir, dan dia tidak akan pernah mencapai akhir. Karena itu, dia tidak pernah memikirkan hal lain. Ketika ditanya tentang Bai Xi Xi, Bai Xi Xi awalnya bingung, lalu merenung sejenak, mengatakan bahwa jika dia menjadi penguasa sembilan surga, dia akan mengunci Long Chen. Pada saat itu, Long Chen terdiam beberapa saat. Setelah memikirkannya nanti, diperkirakan Bai Xi Xi berharap Long Chen bisa dengan jujur tetap di satu tempat dan berhenti berkeliaran. Ketika ditanya tentang Bai Xi yaole, rubah kecil di bahu Bai Xi yaole melompat lebih dulu, melambai-lambaikan cakar kecil, memperlihatkan gigi tajam, berubah dari kelembutan masa lalu, matanya penuh keganasan. Jika kita menjadi penguasa sembilan surga, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membunuh klan monyet emas iblis surgawi. Monyet emas iblis surgawi. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah mendengar nama ini, tetapi ketika mereka melihat mata Xiaojiu, darah hampir menetes. Niat membunuh yang mengerikan itu membuat orang merasakan kebencian di tulang Xiaojiu. Bab 4749, Tak Tahu Malu Saat itu, klan monyet emas iblis surgawi menjebak klan ekor sembilan dengan cara tercelah. Keluhan Anda bisa dikatakan tidak ada habisnya. Memasuki kaisar surga kali ini, Anda akan segera bertemu dengan mereka. Namun, satu hal yang perlu saya ingatkan adalah bahwa klan monyet emas setan surgawi hari ini lebih kuat daripada saat itu, dan klan ekor sembilan bermata ungu Anda telah dilarang dan diburu selama bertahun-tahun. Balas dendam sangat sulit, Tuan Pengadilan Murni berkata. Aku tahu, tapi aku pasti akan membalas dendam berdarah ini. Bahkan jika saya mati, saya akan menarik sekelompok monyet di punggung saya. Kerubah kecil itu menggertakkan giginya. Long Chen dan yang lainnya tinggal sebentar. Mereka tidak menyangka Xiao Jiu akan bersembunyi begitu dalam dan memiliki kebencian yang begitu dalam, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Jangan takut, bisnismu adalah bisnis Dragon Blood Legion kami, yang terpenting, bos akan mendukungmu. Melihat kebencian rubah kecil, darah dan air mata membayang di matanya, Long Chen dengan lembut menepuk Xiao Xiao. Folks terhibur. Bos. Mendengar kata-kata Long Chen, rubah kecil tidak bisa menahan air mata lagi. Setelah semua orang bertanya, rubah kecil itu menceritakan sebuah rahasia yang mengerikan. Kisah rahasia ini melibatkan era kekacauan. Era itu adalah era paling makmur di dunia ini, dan ras kuat yang tak terhitung jumlahnya lahir. Seperti yang dikatakan Lord Jingyuan sebelumnya, ras yang kuat bergiliran bertanggung jawab atas dunia sembilan surga. Monster dari era kekacauan, dan bahkan ras yang lebih kuat, mendominasi dunia sembilan surga untuk waktu yang lama. Pada saat itu, untuk bersaing memperebutkan dominasi, klan iblis membentuk aliansi satu sama lain untuk melawan kekuatan lain, dan beberapa aliansi bukan untuk persaingan, tetapi untuk perlindungan diri. Klan monyet emas iblis surgawi dan klan rubah iblis ekor sembilan bermata ungu adalah sekutu terdekat, dan pada saat itu, kedua klan melahirkan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, rubah iblis ekor sembilan bermata ungu tidak memiliki keinginan untuk bersaing memperebutkan hegemoni, tetapi klan monyet emas iblis langit tidak berambisi. Klan monyet emas setan surgawi mengambil keuntungan dari klan berekor sembilan bermata ungu, dan tata letak rahasia memimpin konflik ke klan rubah berekor sembilan bermata ungu. Rubah iblis ekor keluar. Akibatnya, klan monyet emas iblis surgawi menggunakan cara yang kejam, berdarah membantai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi sasaran kritik publik dalam sekejap, sementara klan rubah iblis ekor sembilan bermata ungu masih disimpan dalam kegelapan, melihat klan monyet emas iblis surgawi menderita untuk diri mereka sendiri, segera melangkah maju dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan klan monyet emas iblis surgawi. Dengan cara ini, klan monyet emas iblis surgawi mengambil keuntungan dari kekacauan dan menggerakkan kekuatan utama untuk mengarahkan jari mereka ke klan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Akibatnya, dunia berada dalam kekacauan. Pada saat itu, semua kartu truf dari siluman rubah ekor sembilan dengan mata ungu dipaksa keluar. Pertempuran itu berlumuran darah selama sembilan hari dan berlangsung selama ribuan tahun. Pada akhirnya, rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu dan rubah iblis berekor sembilan berjuang keras, tetapi juga sangat sengit. Nama Pada saat ini, klan monyet emas setan surgawi yang telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun, pecah dengan seluruh kekuatan mereka, menyapu dedaunan dengan embusan angin, menyapu musuh-musuh kuat dunia. Karena kekuatan-kekuatan itu, bertahun-tahun pertempuran sembarangan dengan klan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu hampir habis. Melihat bahwa jika mereka tidak menyerah, mereka akan dimusnahkan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Namun, objek penyerahan mereka bukan ke klan rubah iblis bermata sembilan mata ungu, tetapi ke klan monyet emas iblis surgawi. Pada saat ini, klan rubah iblis berekor sembilan mata ungu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Karena mereka melihat malapetaka iblis surgawi dan monyet emas, mereka melakukan yang terbaik, bahkan jika mereka membayar mahal untuk itu, tetapi demi perjanjian, mereka tidak akan mundur, bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan. Untuk ini, mereka akan mati. Menyesali. Tetapi ketika klan monyet emas iblis menggunakan semua kekuatan mereka dan menyapu kelompok iblis hari itu, klan rubah iblis ekor sembilan mata ungu segera menjadi marah dan bertanya kepada klan monyet emas iblis surgawi apa artinya. Tanpa diduga, klan monyet emas iblis surgawi langsung merobek perjanjian darah jiwa para leluhur dan memerintahkan semua klan iblis untuk menyerah kepada klan monyet emas iblis surgawi untuk meluncurkan pengepungan habis-habisan melawan iblis berekor sembilan mata ungu klan rubah. Klan monyet emas iblis surgawi secara pribadi mengambil tindakan terhadap klan rubah iblis ekor sembilan mata ungu menghancurkan tanah leluhur klan rubah iblis ekor sembilan mata ungu dan menghancurkan token darah kaisar leluhur dari klan sembilan mata ungu klan rubah iblis berekor. Token darah kaisar adalah harta warisan dari rubah iblis bermata sembilan bermata ungu. Itu mencatat perjanjian dengan klan monyet emas iblis surgawi. Awalnya, satu pihak akan merobek perjanjian dan pihak lain akan meluncurkan kutukan darah kaisar, kemudian klan monyet emas iblis surgawi akan, itu akan dikutuk dan terkikis dari generasi ke generasi hingga benar-benar hancur. Karena itu, klan rubah iblis berekor sembilan mata ungu tidak pernah mewaspadai klan monyet emas iblis surgawi dan kepercayaan mereka pada mereka lebih kuat daripada batu. Namun, kepercayaan mutlak membawa bencana bagi klan rubah iblis ekor sembilan bermata ungu. Perintah darah kaisar dihancurkan dan mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghukum klan monyet emas iblis surgawi. Klan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu telah bertarung selama ribuan tahun dan vitalitas mereka telah rusak parah. Mereka dihancurkan oleh iblis langit dan klan monyet emas. Namun, rubah iblis berekor sembilan yang lolos menghadapi pengejaran seluruh dunia iblis, karena pada saat itu klan monyet emas dari iblis surga hampir mendominasi dunia iblis dan tidak ada lagi tempat untuk klan berekor sembilan untuk bertahan hidup. Dalam pengejaran tanpa akhir, klan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu hampir menghilang dari pandangan orang dan menjadi legenda. Long Chen dan yang lainnya, meskipun mereka pernah mendengar tentang rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, belum pernah mendengar tentang keluhan ini. Jelas, sejarah ditulis oleh para pemenang, dan bagian dari sejarah kelam ini telah ditutup-tutupi secara artifisial. Tapi sejarah bisa ditutup-tutupi, tapi kebencian terukir dalam di hati setiap rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Sejak mereka lahir, kebencian ini telah mengakar dalam jiwa mereka. Rahasia Xiaojiu selalu disimpan di dalam hatinya, dan dia tidak ingin membaginya dengan siapapun, termasuk Bai Xiaole, karena dia tahu betapa menakutkannya musuh-musuhnya, dan betapa tipis harapannya untuk balas dendam. Izinkan untuk memanggil siapapun untuk meminta bantuan. Tapi Long Chen tidak menanyakan alasannya, dan langsung memikul tanggung jawab di pundaknya. Sikap tanpa ragu dan kesombongan seperti ini membuat Xiaojiu sangat terharu. Berengsek, monyet emas sialan, ketika aku punya kesempatan, aku akan mencabut rambut emas dari tubuh mereka satu per satu, sehingga bajingan pengkhianat ini akan menunjukkan warna aslinya. Setelah mendengarkan cerita Xiaojiu, Dragon Blood Warriors dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan tidak sabar untuk menemukan mereka sekarang untuk menyelesaikan perhitungan. Jangan takut dengan Xiaojiu gelombang karena kamu adalah anggota legion darah nagaku, urusanmu adalah urusan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh legion darah naga kami, bersama dengan klan monyet emas iblis surgawi mereka, kami tidak akan berbagi langit. Guoran berjanji pada rubah kecil itu. Prajurit Dragon Blood sangat menghargai kesetiaan, dan hal yang paling tidak dapat diterima adalah pengkhianatan dan penggunaan. Belum lagi Xiaojiu adalah anggota Dragon Blood Legion. Bahkan jika tidak, untuk moralitas, Dragon Blood Legion pasti harus menyentuh Heavenly Demon dan Golden Monkeys. Pada sentuhan, Xiaojiu sangat tersentuh. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata tidak peduli apa yang dikatakannya sekarang, ia tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pernahkah kamu mendengar tentang Jin Wuji? Setelah mendengarkan cerita Xiaojiu, Lord Jingyuan bertanya. Maksudmu kaisar monyet iblis surgawi Jin Wuji? Wajah Xiaojiu terkejut. Ia, beritahu kamu kabar yang sangat buruk, dia ada di kaisar surga. Kata Tuan Jingyuan. Pada saat itu, rubah kecil itu tiba-tiba menjadi lamban jika disambar petir. Bab 4750, Jin Wuji. Siapa Jin Wuji? Bai Xiaojiu dan yang lainnya terkejut saat melihat penampilan iblis rubah kecil itu. Rubah kecil selalu tak kenal takut, tetapi ketika dia mendengar namanya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia gagal membuktikan kaisar, dibunuh oleh perampokan kaisar, dan menghilang? Rubah kecil itu berteriak ketakutan, dan bahkan suaranya menjadi serak. Longchen dan yang lainnya belum pernah mendengar nama Jin Wuji, bahkan nama keluarga monyet emas setan surgawi, tetapi ketika mereka mendengar kata, Zheng Di, Longchen dan yang lainnya melompat dengan liar. Kaisar mewakili orang terkuat di satu dunia, orang terkuat yang melampaui semua hukum dan perintah. Itulah keberadaan yang benar-benar berdiri di atas debu merah dan memandang rendah semua makhluk hidup. Di benua Tian Wu, ada total lima kaisar besar, yang semuanya mengenal Longchen. Meskipun mereka sombong seperti Longchen, mereka selalu kagum pada lima kaisar agung. Dibandingkan dengan mereka, mereka seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah. Tampak begitu kecil. Longchen selalu sombong, tetapi dia tidak pernah berani mengklaim sebanding dengan kaisar agung, karena mereka semua adalah idola yang dipuja Longchen, dan hanya perasaan welas asih mereka, Longchen tidak dapat melakukannya dalam hidupnya. Jika dikatakan bahwa satu-satunya yang berani membandingkan dengan Longchen adalah kaisar Han Wei, meskipun empat kaisar lainnya memperlakukan Longchen sebagai saudara mereka sendiri dan memberinya bantuan dan bimbingan tanpa akhir. Tapi saya tidak tahu mengapa, empat kaisar lainnya, Longchen hanya mengagumi dan menghargai, tetapi untuk kaisar Han Wei, Longchen merasa baik dari hati, mungkin mereka adalah orang yang baik. Di benua Tianwu, lima kaisar adalah eksistensi tingkat atas. Meskipun ada tiga kaisar di bawah lima kaisar, dia mencemoh tiga kaisar Longchen. Dia merasa bahwa ketiga kaisar tidak layak membawa sepatu dari lima kaisar. Ada hubungan di antara mereka. Kesenjangan dimensi tidak dapat dibandingkan sama sekali. Kaisar, bahkan di depan pembangkit tenaga listrik seperti Longchen, adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi. Karena itu, ketika semua orang mendengar kata, Zheng Di, semua warna mereka berubah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Xiao Ji Yu, yang tidak takut pada langit, begitu takut. Tuan Jing Yuan, apakah Anda salah? Dalam ingatan warisanku, Jin Wu Ji sudah mati. Dia dibunuh oleh kaisar Jie, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Rubah kecil memandang Jing Tuan Pengadilan, matanya penuh harapan, betapa dia berharap Tuan Jing Yuan telah melakukan kesalahan. Master Jing Yuan berkata, ingatan warisan Anda telah diubah secara artifisial. Maksudmu Jin Wu Ji masih hidup. Wajah rubah kecil itu pucat pasi. Master Jing Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sebenarnya terkait dengan sebuah rahasia. Ketika Jin Wu Ji mendominasi klan iblis dan memaksa klan iblis lainnya untuk menyerah kepadanya, jadi dia mengumpulkan keberuntungan seluruh klan iblis untuk membuktikan bencana kaisar. Awalnya dia punya rencana bagus, tapi dia diinterupsi secara paksa oleh seseorang dalam perjalanan menyeberangi perampokan, jadi Zheng Di gagal dan mati. Petik 2. Diganggu secara paksa. Kali ini, bahkan Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar. Masih ada hal berdarah seperti itu, dan kaisar dapat diganggu. Seberapa menakutkan pria ini? Maksudmu dia sudah mati? Rubah kecil tidak peduli siapa yang menyelah, dia hanya peduli jika Jin Wu Ji mati. Meninggal, tetapi karena kaisar terganggu, dia tahu bahwa tidak ada harapan bagi kaisar, dan sebelum kematiannya, dia mempertaruhkan keberuntungan keluarga monyet emas iblis surgawi untuk mempertahankan kesempatan reinkarnasinya. Pada akhirnya, dia memenangkan taruhan. Setelah dia berhasil bereinkarnasi, dia memilih untuk menyegel dirinya sendiri. Menurut perhitungan saya, dia akan mengangkat segel ketika sembilan surga melewatinya, dan berusaha mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaisar lagi. Jadi, Anda harus memikirkan apakah Anda harus menyembunyikan kekuatan Anda sebelum memutuskan untuk melawannya. Tuan Pengadilan Murni berkata, Tuan Jingyuan selalu tidak jelas, tapi kali ini, Tuan Jingyuan menunjukkannya secara langsung, yang setara dengan memperingatkan rubah kecil yang menyamar. Bisa dilihat betapa menakutkannya Jin Wu Ji ini. Rubah kecil itu menganggup dan berkata, aku akan menyembunyikan kekuatanku, jika tidak ada. Tidak dibutuhkan. Long Chen menyelah kata-kata Xiao Ji Wu, dan Xiao Ji Wu tetap tinggal. Long Chen tersenyum dan berkata, apa yang disembunyikan atau tidak, tidak perlu sama sekali. Apa yang seharusnya datang akan datang pada akhirnya. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Jika Anda bertemu dengan Jin Wu Ji, bos akan membela Anda. Bos. Mulut rubah kecil itu tertutup rapat, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Pada saat ini, sangat terharus sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Long Chen memandang Tuan Jing Yuan dan berkata, maaf, Tuan Jing Yuan, tolong maafkan kekasaran anak itu, karena latihan saya tidak memungkinkan saya untuk mundur, apalagi melarikan diri. Kali ini, saya mempraktikkan sutra Brahma Agung yang sebenarnya dari Jalan Sembilan Langit, bertemu dengan murid bintang sembilan yang sebenarnya, dan bertemu dengan pusat kekuatan keluarga Kekaisaran. Long Chen tampaknya melihat dunia yang benar-benar baru, dan pada saat yang sama dia benar-benar mengenali diriku sendiri. Setelah memahami arti sebenarnya dari teknik hegemoni sembilan bintang, sutra Brahma Agung, dan teknik pemurnian tubuh Dewa Naga, Long Chen menentukan jalan masa depannya, dan dia akan melanjutkan jalan ini. Dia ingin kembali ke hati aslinya, mengembalikan sifat aslinya, dia ingin kembali ke mentalitas ketika dia mulai dari Kekaisaran Fengming, saat itulah dia yang paling lemah, tetapi juga saat kepercayaan dirinya paling kuat. Di Nine Heavens Channel, dia mengerti bahwa kuat atau tidaknya seseorang tidak bergantung pada berapa banyak kartu truf yang dia miliki, tetapi pada apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi semua bahaya. Tuan Jingyuan tersenyum sedikit, menganggup dan berkata, karena Anda telah membuat keputusan seperti itu, itu berarti Anda memiliki keyakinan mutlak, yang merupakan hal yang baik. Jangan khawatir, Tuan Jingyuan, selama pihak lain berada pada level yang sama denganku, aku memiliki keyakinan mutlak. Keyakinan ini tidak buta, tetapi hukum besi yang telah terbunuh dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah berubah. Long Chen sangat percaya diri dan otentik. Mendengar kata-kata Long Chen, darah prajurit darah naga melonjak. Ini adalah bos dalam pikiran mereka. Hukum besi ini juga berlaku untuk Dragon Blood Legion. Momong-momong, Tuan Jingyuan, dapatkah Anda memberitahu kami siapa yang mengganggu perampokan kekaisaran Jinwuji? Long Chen bertanya, dan semua orang menajamkan telinga mereka, dan mereka semua ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Itu hanya kebetulan, terutama karena Jinwuji lebih tidak beruntung, dan sebab akibat dari masalah ini terlalu banyak untuk diceritakan. Nama orang lain, apalagi mengatakannya, adalah hal yang tabu. Menyebut namanya akan merusak hidupnya. Tuan Pengadilan Murni berkata, menghancurkan kehidupan Yuan. Long Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak tercengang gelombang jika mereka menyebutkan nama, mereka akan kehilangan umur mereka. Ini terlalu mendominasi dan menakutkan, lebih menakutkan daripada kontaminasi karma. Menjauh. Tiba-tiba, Tuan Jing Yuan menamparkan dahinya, saya semakin tua, otak saya rusak, dan saya hampir melupakan urusan saya. Berbicara, Tuan Jing Yuan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah, kotak kayu itu memancarkan suasana kuno, jelas itu adalah benda tua. Membuka kotak kayu, itu adalah jimpa. Ketika jimpa dibuka, yang tidak diharapkan semua orang adalah sebenarnya ada jepit rambut di dalamnya. Seluruh tubuh jepit rambut berwarna hitam, dan sebenarnya ada kelelawar hitam di kepalanya. Itu jelas jepit rambut yang digunakan oleh wanita, tetapi memancarkan aura yang ganas, yang membuat orang gemetar. Tuan Jing Yuan memandangi jepit rambut itu dan berdiri di sana untuk waktu yang lama, tampaknya terjebak dalam ingatan yang jauh. Setelah sekian lama, Tuan Jing Yuan memandang Long Chen dan berkata, Anakku, atas namaku sendiri, aku mempercayakanmu melakukan sesuatu untukku. Terima kasih telah menonton!